Nah ini di bawah ada gambarnya Neng Imas guys, jadi ini yang diedit, yang ditambahi kata-kata oleh si Eko Kun tadi, disitu tertulis, mohon maaf ya guys ya, disini tertulis tolol tingkat kadal katanya, hidup kok cuma mimpi selangkangan, astagfirullahaladzim, jadi begitulah kata-katanya kotor sekali guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel One's Official. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah berita yang baru-baru ini sedang viral, yaitu mengenai cuitannya si Eko Kun tadi, si Bazar Erfe, yang dirinya ini menghina dan melecehkan seorang ustazah yang bernama Neng Imas Fatimatus Zahra. Seorang ustazah dari Lirboyo. Dan ini bukanlah yang pertama si Eko Kun tadi ini dibahas di channel ini, karena sudah kita ketahui si Eko Kun tadi ini adalah seorang Bazar yang selalu membuat ulah, yang selalu membuat kegaduhan, terutama dirinya itu selalu menyerang orang-orang Muslim, yang selalu menyerang agama Islam, yang selalu menyerang tokoh-tokoh Islam. Nah jadi langsung saja kita bacakan beritanya bagaimana cuitan si Eko Kun tadi ini yang menghina seorang ustazah yang bernama Neng Imas Fatimatus Zahra. Oke guys, inilah beritanya saya mengutip dari populis.co.id. Ketum Ganjaris Eko Kun tadi hina dan melecehkan ustazah Lirboyo, petinggi NU. Kenapa postingannya dihapus? Beliau muslimah yang disegani. Nah jadi si Eko Kun tadi ini menghina dan melecehkan ustazah Neng Imas Fatimatus Zahra, lalu setelah itu dihapuslah postingannya yang mengandung kata-kata yang tidak pantas. Karena si Eko Kun tadi tahu bahwa ustazah Neng Imas ini adalah seorang muslimah yang disegani. Nah ini di bawah ada gambarnya Neng Imas guys. Jadi ini yang diedit, yang ditambahi kata-kata oleh si Eko Kun tadi. Di situ tertulis, mohon maaf ya guys ya. Di sini tertulis tolol tingkat kadal katanya. Hidup kok cuma mimpi selangkangan, astagfirullahaladzim. Jadi begitulah kata-katanya kotor sekali guys. Oke kita bacakan beritanya. Populis Jakarta, ketua umum Kornas Ganjaris sekaligus pegiat media sosial Eko Kun tadi kini jadi sorotan warganet. Hal itu terjadi lantaran ia diduga telah melakukan pelecehan seksual dan menghina ustazah Lirboyo melalui akun Twitter pribadinya. Ustazah Ning Imas Fatimatu Zahra atau yang kerap disapa Ning Imas jadi bahan olok-olok dan pelecehan seksual ketika videonya tentang ceramah kehidupan di surga di komentari Eko Kun tadi. Namun postingan tersebut telah dihapus. Meskipun sudah lenyap, banyak warganet memposting ulang tangkapan layar cuitan Eko Kun tadi. Oke guys, jadi jejak digital itu ya susah untuk dihilangkan guys. Banyak netizen-netizen yang cerdas. Jadi ketika melihat sesuatu yang tidak patut untuk diperlihatkan, untuk dipublikasikan, para netizen yang cerdas pun akhirnya memposting ulang guys. Ad underscore Eko Kun tadi kalimat di dalam video di bagian atas dan bagian bawah itu penghinaan. Kenapa pula kau hapus cuitanmu itu? Puan Pes Lirboyo itu memiliki kurang lebih 35 sampai 40 ribu santri. Belum juga alumni-nya. Itu yang kau hina, itu putri Kiai Lirboyo. Beliau tokoh muslimah yang disegani. Oke guys, saya beralih ke berita yang lainnya. Saya mengutip lagi berita dari Detik News. Hina Ning Imas bikin Eko Kun tadi dikecam sana-sini guys. Nah rasain loh. Jakarta, heboh cuitan pegiat media sosial Eko Kun tadi karena dinilai menghina ustazah Imas Fatimatu Zahra atau yang akrab di Sapa Ning Imas dari Pondok Pesantren Lirboyo. Cuitan itu pun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dalam video tersebut, Ning Imas sejatinya menjelaskan soal tafsir surat Ali Imran ayat 14. Eko mentweet, jadi bidadari itu bukan perempuan kata dia. Dia juga mengunggah video Ning Imas dengan menambahkan kata-kata tidak pantas. Nah ini yang kurang ajar guys. Nah jadi kata-katanya seperti ini. Tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Tulis keterangan dalam unggahan video Eko pada Selasa 13 September 2022. Nah oke guys, itulah beritanya sudah saya bacakan. Jadi kurang ajar si Eko Kun tadi ini. Jadi dari dulu ini si Eko Kun tadi ini selalu menyerang agama Islam, selalu menyudutkan agama Islam, selalu melecehkan agama Islam. Bahkan bukan hanya syariatnya, bukan hanya ajaran agama Islamnya yang dia hinakan, yang dia serang akan tetapi para tokoh-tokoh Islamnya pun ia serang, ia hinakan. Bahkan kali ini dia menghinakan sekaligus melecehkan guys. Karena ini adalah seorang ustazah, tentunya ini adalah seorang perempuan. Dulu dia menghinakan atau menyerang para ustad-ustad guys. Akan tetapi kali ini dia menyerang seorang ustazah. Oke guys, disini pun ada seorang ustazah yang menanggapi kasus Eko Kun tadi ini, yang menghina, yang melecehkan ustazah Ning Imas Fatimah Tuzahra. Nah ustazah ini sering saya reaction di channel saya ini, yaitu Ustadz Alfian Tanjung. Karena Ustadz Alfian Tanjung ini adalah seorang ustaz yang lurus, selain itu Ustadz Alfian Tanjung juga memahami dasar-dasar hukum kenegaraan. Jadi saya sangat percaya sekali kepada Ustadz Alfian Tanjung ini, jadi beliau ketika menyampaikan sesuatu, itu bukan sembarangan karena semua itu ada referensinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke guys, langsung saja kita simak dan dengarkan bagaimana tanggapan Ustadz Alfian Tanjung mengenai Eko Kun tadi yang menghina Ustadzah Ning Imas Fatimah Tuzahra Lirboyo. Oke guys, geser dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung Kameramen, beritanya agar dibacain. Siap! Nah, Bung Alfian, ini ada berita yang menyedihkan lagi nih Bung Alfian. Soal hina-menghina, ya kita sangat bersedih lah di Indonesia kita ini masih saja ada yang menghina Ustadzah, ulama, dan tokoh-tokoh Islam. Iya, betul sekali. Jadi setahu saya si Eko Kun tadi itu mengakunya adalah seorang Muslim. Tapi akan tetapi kok dia menyerang orang-orang Islam, menyerang ajaran agama Islam, bahkan menyerang tokoh agama Islam guys. Nah, ini Bung Alfian, beritanya ada beberapa berita. Yang pertama, dari populis.id. Ini dia beritakan 14 September 2022. Judulnya, Ketum Ganjaris Eko Kun tadi hina dan lecehkan Ustadzah Lirboyo, petinggi NU, kenapa postingannya dihapus? Beliau Muslimah yang disegani. Nah, kemudian ada dari detiknews.com. 15 September 2022. Hina Ning Imas bikin Eko Kun tadi dikecam sana-sini. Masuk dalam beritanya, Bung Alfian, heboh cuitan pegiat media sosial Eko Kun tadi karena dinilai menghina Ustadzah Imas Fatimatus Zahra atau yang diakrab disapa dengan Ning Imas dari pondok pesantren Lirboyo. Cuitan itu pun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dalam video tersebut, Ning Imas sejatinya menjelaskan soal tafsir surat Ali Imran ayat 14. Eko mentweet, jadi bira dari itu bukan perempuan. Dia juga menggugah video Ning Imas dengan menambahkan kata-kata yang tak pantas. Tulisannya, Bung Alfian. Tolong tingkat kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan. Astagfirullah. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu sangat dikenal luas. Itu adalah satu pembuka ayat yang kemudian dijelaskan rangkaian ayat berikutnya adalah ujian. Ujian manusia itu adalah diantaranya urusan-urusan dengan urusan perempuan, urusan harta, urusan dunia, urusan tahta. Jadi ayat ini sangat-sangat mulia dan merupakan sebuah pembahasan yang sedang diurai oleh ustazah kita. Jadi Ning Imas ini adalah salah satu sosok generasi NU yang pendidikannya tinggi dan dia punya kemampuan menjelaskan dan kemudian adanya ucapan yang seperti itu jelas sangat melukai rasa kepatutan sebagai seorang ulama perempuan yang dicapai seperti itu. Yang kedua, Lirboyo merupakan sebuah pesantren besar yang dalam sejarahnya juga merupakan pesantren yang punya garis khidtah yang jelas karena termasuk pesantren yang pernah juga diserbu oleh PKI pada masa-masa. Oh ini si PKI. Ya tahun 40-an, tahun 60-an mereka benteng perjuangan ulama-ulama NU yang mengerti hakikat berjihad untuk menegakkan dakwah Islamnya. Jadi untuk masalah ini jelas merupakan sebuah kekurang patutan orang yang punya posisi sebagai koordinator nasional untuk memenangkan calon presiden, mesti dia bisa membangun relationship yang bagus. Itu mungkin respon awal dari saya. Iya Bung Alfian, kasus wadah belum selesai ini nambahin lagi penyakit. Nah Bung Alfian, saya menarik Bung Alfian, ada yang diposting oleh Tan Pajil, Indonesia Tan Pajil Bung Alfian. Jadi dia nulis di caption, ini bukan tentang siapa yang bicara, tapi tentang apa yang dibicarakan. Asal bicara Islam yang mereka lecehkan. Jadi ternyata Eko Kun tadi di 4 Juli 2021 pernah respon soal UAS. Jadi dia tulis gini, se-ngamuk-ngamuknya UAS, paling juga gigitin sendal. Nah ini dia merespon, ada berita dari suarabekasi.id, judulnya burka. Ustadz Somad mengamuk, masjid ditutup selama PPKM darurat. Nah tapi ya kalimatnya ini ya ngegojekin atau ngebecandain ulama yang padahal Ustadz Somad sedang galau. Masjid-masjid ditutup saat COVID Bung Alfian. Nah pertanyaan saya gini Bung Alfian, Kok mereka semangat ya Bung Alfian? Untuk meredahkan, mengecil-ngecilkan dakwah. Ya saya rasa ini bukan bercanda Bung Alfian. Sekalimat yang dimunculkan, polol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Ini sering, mungkin ini yang akhirnya terbeloak Bung Alfian. Ini gimana Bung Alfian? Rangkaian kelakuan orang yang bernama Eko Kun tadi menjadi rekam jejak yang dibaca orang. Artinya dia mengucapkan sesuatu yang orang mengikuti dalam artian rentetan sebelum-sebelumnya. Dan orang-orang model begini cukup banyak jumlahnya dan mereka punya kelakuan yang menurut saya tidak bisa jadi cermin untuk generasi muda yang berikutnya atau yang lebih junior. Jadi persoalan ini menurut saya harus didudukan bahwa sangat sering kita melihat orang bicaranya relatif datar, relatif tidak masuk pada tendensi tertentu. Tapi dia harus berhadapan dengan proses hukum, dia di penjara, bahkan dia berbulan-bulan dalam proses persidangan. Ini mungkin buat Bung Kameramen bahwa saya ingin mengatakan, ukapan-ungkapan model begini ini kan sebetulnya juga sangat uneducated, tidak mendidik. Sekali lagi saya menganjurkan kepada siapapun, kita boleh berbeda pilihan politik, kita boleh berbeda garis politik, tapi mari kita berkompetisi secara elegan, secara dewasa, secara konsepsional dengan narasi-narasi yang segar, yang menunjukkan bahwa kita punya kualitas dan kapasitas, sangat tidak elok begitu. Iya, Bung Alfian, ini ada berita lagi dari fin.co.id, ini respon Ustazah ini Bung Alfian terhadap kelakuannya. Jadi mendapat respon kurang etis ini, Ustazah Ning Imas turut buka suara. Dirinya bilang Eko Kundadi akan meminta maaf langsung ke pontes Lirboyo. Pihak Eko memang sudah ada etiket baik untuk datang ke Lirboyo dan meminta maaf secara langsung ungkap Ning Imas dikutip oleh NU Online. Lebih lanjut, Ustazah Ning Imas menjelaskan bahwa Eko akan dipertemukan dengan para masaih atau kiai yang ada di Lirboyo. Kedatangannya, kedatangan pihak Eko Kundadi ini direncanakan bakal berlangsung pada hari ini, Kamis 15 September, dan tak diketahui tepat waktunya kapan. Insya Allah besok rencananya akan disawankan ke masaih supaya tidak terjadi lagi hal yang demikian. Selain itu, dalam kicauan di akun media sosial Twitter pribadi, Ustazah Ning Imas menyampaikan bahwa Eko juga harus minta maaf ke seluruh umat Islam. Minta maafnya jangan ke saya, ke Imam Ibnu Kasir, ke umat Indonesia yang sakit hatinya, agamanya dihina-hina. Begitu Bung Alfian, respon beliau. Ya itu menunjukkan kelasnya, kelas Ning Imas, dan buat Ning Imas ini nama sambungannya Fatimah Tuz Zahra, sama dengan nama salah satu anak saya, Imam Zahra. Semoga sama ilmunya, sama solehatnya, dan sama nilai perjuangannya. Nah, saya pikir himbawan saya buat para masyayih, buat para orang-orang yang ada di Lirboyo dan orang-orang lingkar terdekat, paling tidak suaminya Ning Imas tentu juga tidak terima, kan gitu. Artinya keluarga, kakak, dan segala macam. Menurut saya, permintaan maaf itu harus disikapi secara profesional dan fungsional. Ini penting. Saya menghimbau kepada siapapun yang akan menemui orang ini, diajaklah dia untuk belajar bersifat equal terhadap before the law. Nah, bagaimanapun sebagai sebuah perjalanan hidup, Ning Imas sudah bagus. Minta maafnya ya kepada para umat Islam secara keseluruhan, karena ini sudah sampai kepada bentuk hal yang menyakitkan hati. Betul. Saya saja yang relatif punya pengalaman yang mungkin cukup lama sebagai mau balik yang dengan segala kekurangan yang saya punya, saya menangkap bahwasannya ini merupakan sebuah ungkapan ekspresif ya. Dan saya ingin katakan, memang dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya apa yang ada di hati mereka itu lebih kejam lagi, lebih sadis lagi. Itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 118. Itu ada kalimat di dalam hati mereka, Di hati mereka itu lebih besar lagi, apa yang mereka bencikan. Itu artinya ketika muncul dalam bentuk omongan, maka berarti ini jangan lalu ditolerir. Dan saya mohon, jangan ketika maaf, lalu cipika-cipiki, lalu dianggap selesai. Tidak selesai, dan saya mohon bantuan kepada sahabat saya, K. Haji Khalil Nafis sebagai salah satu petinggi di MUI Pusat, dan juga seluruh pemimpinan-pemimpinan pesantren, baik di internal Lirboyo, maupun para pemimpin jaringan pesantren yang ada. Karena ini sudah menjadi tanda-tanda di bulan September ini, benih-benih titisan-titisan dan orang-orang yang pernah punya trah dengan gerakan-gerakan yang kerap melecehkan para ulama, melecehkan agama, melecehkan, akan sampai kepada tindakan fisik yang pernah terjadi. Saya pikir Ning Imas telah mengambil posisi yang baik, yang tepat, dan tentu saya Alfian Tanjung sebagai salah satu aktivis dakwah, memberikan satu apresiasi yang tinggi, dan mari keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar umat Islam secara umum, mari kita terus membangun persaudaraan internal dengan kekuatan yang menjadikan regangan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kemudian kepada siapapun, karena yang saya tahu manusia ini juga agamanya Islam, mungkin saya anjurkan Anda agar belajar kembali, berada berkata yang baik, belajar baik agar Anda untuk tidak sembrono memilih kata-kata, karena pilihan kata Anda merupakan cermin jiwa Anda. Dan itulah yang bisa kita lakukan, kita bicarakan dalam dibacain berita sesi ini, kita jumpa dibacain berita yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah tanggapan daripada Ustadz Alfian Tanjung, Masya Allah sangat jelas dan detail sekali. Jadi kalau bagi saya si Eko Kun tadi ini harus diberikan efek jerak guys, karena yang dia lakukan itu bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, dia menyerang Islam, menghina Islam, menyerang tokoh-tokoh agama Islam, seperti di video saya dulu pernah membahas dia menyerang Ustadz Abdul Somad, membuat berita hoaks tentang Ustadz Abdul Somad ketika dideportasi dari Singapura, itu pun sudah saya bahas di channel ini. Nah jadi rekam jejaknya itu sudah banyak, bahwa si Eko Kun tadi ini bukan hanya sekali dua kali, menghina, melecehkan, menyerang agama Islam, menyerang tokoh-tokoh agama Islam. Jadi kalau bagi saya ini tidak bisa dibiarkan. Ya walaupun si Eko Kun tadi sudah meminta maaf terkait hal ini, ya proses hukum tetap harus dijalankan, harus diproses orang ini. Apalagi yang dia hinakan, yang dia lecehkan adalah seorang Ustadzah Lirboyo guys. Jadi Lirboyo ini adalah salah satu pesantren yang backgroundnya ini adalah Nahdlatul Ulama, NU. Sedangkan NU itu sudah menjadi organisasi yang diakui oleh negara kita guys. Bahkan petingginya NU Al-Habib Lutfi bin Yahya itu adalah seorang penasehat presiden guys. Jadi seharusnya para aparat itu lebih berani, lebih tegas menyikapi orang-orang semacam Eko Kun tadi ini guys. Jadi nggak usah tanggung-tanggung, si Eko Kun tadi ini harusnya diproses guys. Karena sudah saya katakan tadi, si Eko Kun tadi ini bukan hanya sekali dua kali menyerang, menghina ajaran agama Islam, bahkan menyerang tokoh-tokoh agama Islam guys. Jadi walaupun si Eko Kun tadi ini sudah meminta maaf, tetap proses hukum harus berjalan. Kalau sampai si Eko Kun tadi ini tidak sampai diproses oleh hukum, berarti di sini ada sesuatu guys. Berarti hukum kita itu hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas guys. Oke guys, itulah pembahasan kita di video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tekan juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.